itu kecapnya kecap yang ini itu bumbu kacangnya bumbu kacangnya yang ini itu sambalnya sambal ya Iya ini acar ya Iya itu kalau yang atas ada siamari galengnya ada jeruk kalau sana itu juga kipis lah bawa berapa kilo adonan ya minimal 4 kilo minimal 4 kilo ya minimal kalau adonannya itu dari tepung apa ya tepung biasa tepung tepung kanji tepung kanji ya terigu sedikit biasa banyak-banyak ya sebanyak kan apa bumbu apa kamu pakai biasa garam pasaku kalau juga pakai telur pakai telur pakai pengembangnya kalau nggak pakai telur nggak bisa ngembang nah kalau perbandingan telur satu ini 4 kilo ya telurnya berapa 5-2 keringan terlalu banyak telur jadi nanti kepes lagi ya kalau kebanyakan telur itu bisa balik lagi apa ke awal lagi ya nggak bisa diem tapi kalau yang nggak pakai apa yang nggak tahu gitu ya pakai apa soda biasanya pengembang gitu ya kalau yang nggak tahu kalau pakai soda sih ya kalau dia tahu taktanya sih bagus kalau yang nggak tahu sih bisa-bisa keras nggak bisa tahan satu jam setengah jam aja udah kelas jadi ini pakai tahu putih ya tahu putih biasa ya tuh putih ini selain batakor ada apa ini ada selma juga sama ya Iya selma ini udah ada cabangnya belum Alhamdulillah ada berapa ada 7-7 ya lihat 7 ada dimana aja punya sekitar sini aja Dera apa Malang doang Oh mulai jualan dari udah tiga tahun yang lalu dari jam 7 sih jualannya sampai sampai jam 12 liburnya hari apa liburnya hari minggu 2 hari minggu aja ya kayak PNS ya gimana kayak PNS Oh PNS ya bener oke teman-teman kali ini saya berada di daerah bantaran ya untuk tepatnya itu di perempatan bantaran atau Tulus Serjo ya kota Malang nah di depannya ATM BRI kata akhirnya dari Garut kota Garut ya nah ini dulu sebelum jualan batakor kerja apa ya jadi sabutan aja di kampung enakan jualan kayak gini ketimbang sekarang di sawah kadang-kadang ada kadang-kadang nggak ada di kampung kerja apa di sawah kadang-kadang apa cuma 35.000 dulu itu satu hariannya kalian itu sehariannya segituan lah 25.000 ya ikut-ikut sama orang tua dulu apa biar biar bebek dulu kalau dipikir-pikir zaman dulu aduh nggak jelasin zaman sekarang kayak enak-enak pengen modal aja kayak gini aja nggak pernah minta sama orang tua Oh jadi ini modal-modal sendiri dulu apa kumpulin kumpulin ya Iya masih luang keringat sendiri ya alhamdulillahnya itu kalau resep dulu bikin sendiri apa diajari adanya dulu sama orang tua dulu yang bikin susah buatnya sih bumbunya bumbunya ya bumbu kacangnya itu ya kalau enggak takarannya pas kadang-kadang rasanya itu enggak apa agak tepat nah ini kalau bikin ini tahan berapa hari kalau bumbu sih minima setengah hari ya setiap hari bikin ya berarti ya setiap hari bikin habis misalkan itu kalau nyisa diangetin dicampurin lagi sama yang baru ya minimal itu bumbu kacang 2 jam terus hitunya nepungnya apa di kentalnya setengah jam kalau harus diguntingin ya biar nggak lengket gitu ya Iya bener kalau nggak digunting nanti kalau makanya susah nanti nih kalau batangnya kurang lebih berapa menit ini mau lima delapan menit 10 menit nah kalau dari awal ya 10 menitan kalau sudah panas minyaknya ya 8 menit tempat ya tempat ya tempat ya cukup gitu ya ambil pas ya pendapatan perhari kurang lebih berapa ada 500-700an 800-800 ya perhari lumayan ya Alhamdulillah hahaha yang sulit ilmunya ya Nah enggak kalau misalkan mau niat belajar masih bisa lah nah disini ada apa aja ini kentang ini kentang tahu tahu pentolnya sama siomai sama-sama Iya oke oke kalau misalkan masih lengkap pagi-pagi ini ada telurnya juga ada telur ada oke oke pari ada ini pari udah habis berarti ya pari udah habis ghibis udah habis modal perharinya untuk beli-beli bahan semua habis berapa bahan semua palingin habis dua setengahan atau 300 lah tuh kurang lebih 300 gitu ya iya dapatnya 800-800 gitu ya buat teman-teman ya yang mau kerja ya apa jangan dengan korna kudusasa lah yang belum kerja semuanya pasti ada jalan lah kalau mau niat mau belajar jualan ya tekuni aja jualan yang penting jangan kita jangan apa tergantung sama orangtua jangan gengsian lah jaman sekarang karena emangnya mau makan gengsi atau apa satu-satu lagi satu lagi kenapa dulu milih kota Malang enggak di Jakarta apa dimana gitu dulu sih pernah di mana tuh Surabaya dulu tapi ya itu Surabaya sama apa di sana banyak sepul pepnya ya udah nggak tenang jualannya berapa tahun di sana jualan di Surabaya Surabaya tiga tahunan tiga tahunan ya kalau di sini aman ya sini Alhamdulillah nggak ada sepul pep ya nggak ada kalau sewa tempat nggak enggak ya enggak cuman apa bosin aja tempat kalau hujan sih enggak ada nyawa ada ngaruhnya juga sih ada tapi nurun dracilis enggak Oh enggak enggak ya ini semuanya kok enak pakai ikan apain ya ini tinggi bisa ya kalau misalkan itu ya ikan lores aja kalau ini pakai ikan apa lores-lores ya kalau dapat salurnya dapat berapa satu pasti satu porsi itu minima ada yang 5.000 kan ngasih 20 gitu kalau misalkan yang seperti gitu ini sambalnya ya Iya jadi segini berapa harganya ini 10-10 ribu ini harganya 10.000 jadi ada batagor juga ada somai Bismillahirrahmanirrahim saya cipi dulu kentangnya ya bumbunya enak banget ini semuanya enak batagornya 10.000 banyak banget tapi saya kesiangan jadi habis untuk telur dan paranya mantap oke teman-teman selian dulu review batagor dan somai aa yana semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman yang cari referensi ide jualan kuliner saya pamit dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati